Inilah 5 alasan kenapa nasa kamu bisa ditolak sama penerbit Video ini dipersembahkan oleh Penerbit Ujward Media Mari bergaya dengan karya Banyak yang curhat, kak gimana sih trik diterima oleh penerbit mayor Terus ada juga yang curhat, kak ini nasa aku ditolak kenapa ya? Mungkin kalian telah melakukan beberapa kesalahan ini yang akan aku sebutkan hari ini Pastikan kamu sudah subscribe dulu, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya Karena aku akan bahas secara tuntas disini Hal pertama yang membuat naskahmu ditolak, tak lain adalah kerapihan naskah Jujur, aku sebagai pengurus penerbit indi sering banget menerima naskah Yang acak-acakan akhirnya kita tolak untuk penerbitannya Karena memang kita juga nyari kualitas yang bagus gitu Maksudnya gini, banyak cerita yang mungkin secara cerita atau secara isi itu keren gitu Tapi kalau secara teknisnya itu kayak acak-acakan banyak tipu penulisan dialognya gak bener Itu kan jadi malah memperlambat proses pembuatan bukunya Jadi sebisa-bisa ketika kamu mengirimkan naskah Kamu harus mengirimkan naskah dengan keadaan yang sangat rapih Menurut aku sendiri, kerapihan naskah itu menjadi kriteria pertama yang harus diikuti Karena ketika kita sebagai orang-orang redaksi di penerbitan ketika baca buku Pasti yang pertama dilihat itu ya tulisannya gitu Pertama kali misalkan program pertama Terus ada hal-hal yang tipu atau apa-apa Itu kan kayak, oh my gosh gitu Jadi ada first impressionnya itu pasti ke teknika penulisannya dulu gitu Sebelum ke isinya gitu Jadi ya pastikan kamu merapikan dulu naskah kamu Yang kedua, naskah kamu tidak sesuai dengan visi misi penerbit Kak, naskah aku udah rapih kok, udah keren, udah menarik Bahkan ada orang yang bilang naskah aku itu unik gitu Misalkan ya, kamu curhat ke aku kayak gitu Nah bisa jadi naskahmu gak diterima itu gara-gara gak sesuai dengan visi misi penerbit yang dituju Kamu ngirimin ke penerbit mana? Misalkan kamu punya naskah religi Kamu ngirimin ke penerbit yang biasa nerbitin naskah horror atau thriller ya Gak nyambung gitu Jadi kamu harus cari penerbit yang sesuai dengan naskah kamu Yang sesuai dengan visi misi mereka gitu Dalam artian ketika, oh visi misi mereka itu nyari naskah horror Yaudah berarti pasti horror yang diterima Sementara kalau mereka menerima naskah romance Ya pasti romance yang diterima gitu Jadi kamu harus cari tau lagi gitu tentang penerbit yang akan kamu tuju Terus kalau misalkan kamu punya naskah romance ya cari penerbit yang sesuai dengan naskah kamu Supaya naskah kamu kemungkinan besar diterima Kalau udah diterima ya kita juga yang senang kan Penyebab yang ketiga bisa jadi sudah ada naskah yang setipe dengan naskah kamu di periode sebelumnya Banyak orang yang memiliki naskah keren, rapi, ceritanya seru gitu Tapi kalau nggak diterima bisa jadi penerbit tersebut sudah menerbitkan naskah setipe dengan naskah kamu Jadi hati-hati juga dengan hal seperti ini teman-teman Kamu harus cari tau udah ada nggak sih Kayak misalkan naskah temanya mirip-mirip sama punya aku di penerbit ini Nah kamu harus cari tau Biasanya ketika udah ada tema yang mirip Mereka jarang menerima naskah kedua kalinya dengan tema semacam itu gitu Jadi ya menurut aku kamu harus cari tau dengan sebenar-benarnya Dengan sedetail-detailnya gitu tentang naskah yang sudah pernah diterbitkan di penerbit tersebut Penyebab keempat Naskah kurang menarik dari segi ide Nah ya ini mah udah klise sih Kebanyakan orang yang ditolak naskahnya biasanya karena idenya mungkin nggak menarik gitu Tapi bukan berarti naskah kamu itu jelek Nah kamu masih bisa merevisi, menambahkan, atau melakukan berbagai perubahan gitu loh untuk naskah kamu Ketika kamu misalkan ditolak gara-gara ini Yaudah kamu revisi lagi, kamu perbaiki lagi gitu Biasanya kan suka ada penerbit juga yang ngasih tau Misalkan naskahnya gini-gini Namun ada juga penerbit yang nggak ngasih tau alasannya Tapi ya kalau misalkan nggak ngasih tau Kamu tinggal refleksikan diri Tinggal nyari tau Kayak oh mungkin ini nih salahnya gitu Atau mungkin kamu perlu ngirimin ke penerbit lain juga Siapa tau di penerbit lain malah diterbitkan Kelima, bisa jadi kamu ditolak gara-gara attitude kamu yang buruk sebagai penulis Mungkin asal kamu keren Mungkin asal kamu berpotensi Terus kamu juga punya banyak prestasi Tapi ternyata loh kok ditolak Nah bisa jadi gara-gara attitude Sederhana kok misalkan kita ngirim email Tapi di badan emailnya kita nggak tulis Kayak apa ya istilahnya kata pengantar Terus perkenalan diri kita Kita nyelondong aja ngirim gitu Sama halnya dengan kita berkunjung ke rumah orang Kita kan nggak langsung masuk ya Meskipun kita mengirim lewat email Kalau di internet gitu Ya setelah itu Terus kita harus bikin pembuka Kita kenalan dulu siapa kita Terus tujuannya apa Nah itu yang paling penting gitu Banyak banget faktor yang berhubungan dengan attitude sebenarnya Cuman paling sederhana yaitu tentang kata pengantar biasanya yang kadang-kadang suka dilupakan gitu So bagi kamu yang sering mengosongkan kata pengantar ketika mengirim naskah Pastikan nanti kalau ngirim lagi ke penerbit lain isi gitu Karena itu sangat-sangat penting So itu saja untuk video kali ini Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Dan nyalakan notifikasinya Salam Literasi Jangan lupa like, share, dan komen